Semakin cepat kita minum, semakin tinggi efektivitasnya. Ingat ya, pil kontrasepsi darab ini bukan merupakan salah satu tindakan aborsi. Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semua? Semoga kita semua selalu diberikan nikmat sehat, nikmat umur, dimurahkan rejeki, dimunakan urusan, dan selalu dalam lindungan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Kembali lagi bersama saya, sahabat keluarga Indonesia di channel Youtubenya Bangku Kencang. Dan inilah penyeluhan dengan latar belakang suasana alam sekitar rumah. Hari ini kita akan menjawab pertanyaan, Bolehkah pakai pil KB darurat berkali-kali? Jutaan kehamilan yang tidak diinginkan terjadi setiap tahunnya, akibat berbagai hal seperti kegagalan kontrasepsi tradisional, pasangan usia subur yang tidak menggunakan KB, kehamilan tak diinginkan yang terjadi pada remaja, maupun kasus perkosaan. Pada sejumlah kasus tersebut, pil KB darurat bisa digunakan untuk mencegah kehamilan. Sayangnya, mereka yang memang tidak ber-KB dan tak mau menggunakan pengaman seperti kondom, lantas mengandalkan pil KB darurat. Padahal, jika digunakan berkali-kali, pil KB darurat bisa berbahaya. Mengapa demikian? Untuk menjawabnya, mari kita bedah dulu, apa itu kontrasepsi darurat. Kontrasepsi darurat adalah metode kontrasepsi yang dapat mencegah kehamilan bila digunakan setelah berhubungan seksual. Atau, sering juga disebut kontrasepsi pasca-senggama. Kontrasepsi darurat ini ada dua jenis, yaitu kontrasepsi darurat mekanik berupa alat kontrasepsi dalam rahim, atau AKDR, atau IUD yang menggunakan kembaga. Mekanisme kerja IUD sama seperti pada umumnya. Nanti bisa dicek di video saya yang lain. Selanjutnya, ada kontrasepsi medik dengan menggunakan pil yang mengandung hormon. Inilah yang disebut pil KB darurat atau morning after pil. Ada dua jenis pil, yaitu lefonorgestrel atau pil progestin dan pil kombinasi. Lefonorgestrel adalah pil yang mengandung hormon progesteron. Sedangkan pil kombinasi merupakan pil yang mengandung hormon progesteron dan esterogen. Susah ya nyebutnya. Bagaimana cara kerjanya? Pil kontrasepsi darurat bekerja untuk mencegah terjadinya opulasi. Hormon yang terdapat pada pil kontrasepsi darurat berfungsi untuk mencegah pembuahan dengan cara menghentikan ovarium untuk melepaskan opum atau sel telur, membuat pergerakan tuba falopi sedikit sehingga sel telur tidak dapat menuju dinding rahim, dan menipiskan dinding rahim sehingga tidak terjadi implantasi atau menempelnya sel telur yang telah dibuai sperma ke dinding rahim. Pil kontrasepsi darurat ini akan bekerja secara efektif apabila digunakan sebelum 72 jam setelah berhubungan seks. Semakin cepat kita minum, semakin tinggi efektivitasnya. Ingat ya, pil kontrasepsi darurat ini bukan merupakan salah satu tindakan aborsi. Kenapa? Karena tindakan ini dilakukan sebelum terjadinya implantasi dan pembuahan sel telur oleh sperma. Sel sperma dapat hidup di dalam rahim hingga 5 hari setelah terjadinya hubungan seksual. Inilah saat ketika pil darurat beraksi, sehingga pembuahan maupun implantasi gagal dan tak terjadi kehamilan. Jadi, jika kita ternyata telanjur hamil, pil KB darurat tak akan berpengaruh dan tak akan menyebabkan keguguran. Sepintas, mirip dengan cara kerja pil KB biasa. Tapi kenapa tak boleh terlalu sering digunakan? Sesuai dengan namanya, pil kontrasepsi darurat ini hanya digunakan dalam keadaan darurat. Karena dosis yang terdapat pada pil kontrasepsi darurat ini tinggi. Keadaan darurat tersebut meliputi Lupa minum pil KB 2 sampai 3 kali berturut-turut Kondom probek Pasangan gagal ejakulasi di luar Pada KB terdekat Ayam Menjadi korban perkosaan Selain karena dosisnya, pil KB darurat juga tidak disarankan untuk digunakan secara rutin dengan pertimbangan Yang pertama, efektivitasnya hanya 87% Tak setinggi kontrasepsi lain seperti pil kombinasi yang sampai 92% Pil KB menyusui yang 97% Suntik KB 97% Ayu di 99% Dan KB implan 99,95% Dua, jatuhnya lebih mahal jika digunakan dalam jangka panjang Tiga, efek samping seperti mual yang tak berbahaya tapi cukup mengganggu kalau sering muncul Empat, siklus hayat jadi tidak teratur sehingga susah diprediksi Selain itu, ada lagi efek samping pil KB darurat yaitu muntah, pusing, nyeri perut, dan nyeri pada payudara Hal ini disebabkan karena adanya perubahan hormonal Untuk mengurangi efek sampingnya, kita bisa berbaring dan makan teratur Tapi jika kondisi benar-benar darurat, kita bisa menggunakan pil KB darurat dengan cara berikut Pil progestin Minum 2x1 tablet dalam waktu 3 hari atau 72 jam setelah berhubungan seks Dosis pertama minum 1 tablet, kemudian 12 jam setelahnya minum lagi 1 tablet Pil kombinasi, minum 2x4 tablet dalam waktu 3 hari setelah berhubungan seks Dosis pertama minum 4 tablet, kemudian 12 jam setelahnya minum lagi 4 tablet Jadi, jika memang berencana untuk menunda kehamilan dalam jangka panjang Sebaiknya pilih metode kontrasepsi yang lebih efektif Seperti implant atau IUD Dan untuk mengetahui tentang informasi mengenai IUD dan implant Tonton video penjelasannya di channel youtube Bangku Kencan Demikian informasi dan penjelasan tentang efek minum pil KB yang tidak teratur Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar Akhir kata, wabilahi topik walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam dari saya